Saudara Komunitas Postel Kalimantan Barat menggelar upacara Puncak Hari Bakti Postel ke-79 di halaman Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas 2 Pontianak pada Jumat pagi. Pada peringatan ini saudara, Komunitas Postel diharapkan bersinergi, menyiapkan sumber daya yang unggul untuk menghadapi tantangan transformasi digital. Upacara Peringatan Hari Bakti Postel ke-79 tahun 2024 di halaman Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas 2A Pontianak ini dipimpin oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas 2 Pontianak Indra Sofani diikuti Komunitas Postel di Kalimantan Barat. Pada peringatan ini, Indra Sofani berharap Kalimantan Barat dapat meningkatkan infrastruktur dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan unggul untuk menghadapi tantangan transformasi digital sehingga target pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Harapan kami bagaimana tantangan ke depan untuk menjadikan transformasi digital di Uleha Kalbar. Kita harus mampu menyiapkan SDM untuk melayani masyarakat Kalbar agar tercapai target pemerintah tersebut menuju Indonesia Emas 2045. Berapa televisi yang berserian digital di Kalimantan Barat? Televisi ada sekitar 11 yang digital, ada 11 yang digital, sementara radio ada lebih kurang 51. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, Teddy Malik, menyebut Selain peningkatan SDM dan infrastruktur, pemerataan peralihan penyiaran analog ke digital dalam program analog switch off atau ESO juga harus didorong sehingga dapat menjangkau ke daerah perbatasan. Semenjak ASO diterafkan, per Agustus 2023 itu seluruh siaran sudah beralih ke digital karena switch off, termasuk juga di Kalimantan Barat. Nah, jadi seluruh penyiaran TV di Kalimantan Barat sudah sampai sekarang sudah beralih ke digital Jadi tidak ada lagi siaran yang analog, hanya saja memang sesuai dengan zonanya masih ada daerah-daerah tentu yang khususnya di daerah perbatasan yang merupakan daerah blank spot Sehingga penyiaran di ada yang tidak diperoleh di daerah perbatasan. Peringatan Hari Bakti Postel ke-79 ini tidak hanya sekedar perayaan namun komunitas postel juga ikut gencar membangun daerah dengan berbagai terobosan dan target capaian.